Dampak musim kemarau yang mulai dirasakan petani di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, saat ini terpaksa harus menunda masa tanam padi. Bahkan ada 5 hektare sawah yang terancam gagal panen akibat tidak teraliri air. Untuk mengantisipasi kekeringan ini, kelompok tani bersama Koramil Cisolok melakukan normalisasi dengan menutup kebocoran di saluran irigasi dan membersihkan sampah. Sedikitnya 40 hektare lahan sawah milik para petani di Kampung Marinjung Hilir, Desa Garangpapa, Kejambatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terpaksa menunda masa tanam padi akibat terdampak musim kemarau. Aliran air dari saluran irigasi si Marinjung sejak sebulan ini sudah tidak mengaliri airan persawahan. Bahkan ada 5 hektare sawah yang gini, terancam gagal panen akibat kekeringan. Padahal usia tanda padi milik kelompok widian tani ini sudah memasuki masa panen. Buah butir padi juga kosong karena sawah yang mengering. Untuk mengantisipasi kekeringan bertambah para kelompok tani bersama warga dan anggota pebinsa, Koramil Cisolokodim 0622 Sukabumi melakukan normalisasi saluran irigasi dari hulu hingga ke hilir. Sepanjang hampir 1 km aliran irigasi dibocor, sehingga air tidak namut mengaliri hingga ke area persawahan. Selain itu masih kurangnya kedisiplinan warga dalam membuang sampah menjadi salah satu penyebab aliran irigasi ini menjadi terhambat. Sedikitnya 30 titik kebocoran di saluran irigasi ini sudah ditutup dan sepanjang 1 km irigasi yang kering tertutup sampah mulai dipersihkan. Petani berharap dalam waktu sepekan ini saluran irigasi bisa kembali lancar, sehingga petani akan memulai masa tanam padi. Menurut Ketua Kelompok Tani Ujang Buhari mengungkapkan, kesulitan air ini sudah hampir 1 bulan dan terpaksa harus menudah masa tanam. Yang seharusnya di bulan ini sudah masuk masa tanam padi. Saat ini dirinya bersama warga dibantu anggota TNI Kotongro yang membersihkan saluran irigasi dengan harapan dalam waktu 1 minggu petani bisa bercocok tanam. Disulitan air disini untuk desu kelompok Widi Antani kurang lebih 1 bulan. Kurang ini kemuliaan tanaman, siang seharusnya bulan ini itu mulai masa tanam. Kendala air baru 3 minggu benar-benar total, ini jadi airnya mungkin agak terdunda gitu. Anggota Pabinsa Koramil Cisole Kodim 0622 Sukabumi, Sertu Hussein Lubis mengatakan dirinya mengajak semua masyarakat dan kelompok tani saling bau membahu, memperbaiki irigasi dengan harapan para petani ini bisa menanap 3 kali dalam setahun. Ini yang kami lakukan adalah membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai dan kurang lebih ada 1 km, itu akibat dari rembesan, itu sungai itu kekeringan. Yang artinya sampai tadi air tidak ada yang masuk ke sawah kita, jadi sampai sekarang belum bisa untuk olah-olahan. Sementara itu dan Ramil Cisole Kodim 0622 Sukabumi Lektor, Roya Adi Santoso mengatakan pihaknya akan menurunkan pompa dinas, yang disebut Brigade Kodim sebanyak 22 unit. Pompa ini bisa digunakan untuk menyedot air agar lahan persawahan yang mengalami kekeringan bisa teratasi. Jadi kita ini ada, punya bekal pompa ya, bekal pompa yang sebutnya Brigade, kita Brigade Kodim. Ya, pompa dinas kita Brigade Kodim di Cisolek sendiri, kita ada 22 unit. Itu bisa dipindahkan sesuaikan dengan kebutuhannya. Contohnya di sini, kurang air, kita cari sumber airnya, kita sedot untuk mengaliri. Nah itu fungsinya Brigade, jadi bisa bongkar pasang. Misalnya contoh seminggu di Poktan Widiantani, kemudian karena sudah terairi, masalah teratasi bisa pindahkan lagi kemana, itulah tugasnya. Diketahui wilayah Kabupaten Sukabumi dalam siaga darurat bencana kekeringan, serta kepekaran hutan dan lahan. Terkait hal ini, masyarakat diminta untuk selalu waspada dan siaga terhadap dampak musim kemarau. Dari Sukabumi, Coba Barat, Apit Hairubat, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.